Selamat datang kembali, Truth Gaming! Hari ini adalah hari yang istimewa kerana dalam video hari ini, saya akan menghubungi map Meku Winner Map ini dalam perjalanan 28 ini. Ia adalah perjalanan yang disebut The Factory by Silent Jane Long Anne. Meskipun ini adalah perjalanan 28, ini adalah perjalanan pertama yang datang ke rotasi. Maksud saya, itu menang ke rotasi perjalanan ini. Tahniah kepada Silent Game, lol. Dan dalam opini saya, map ini sebenarnya terlihat sangat keren. Ia mempunyai desain yang hebat. Ia mempunyai beberapa teleporters. Ia mempunyai beberapa jump pads. Dan nampaknya bahwa bahagian tengah itu cukup terdekat juga. Dan nampaknya kita sebenarnya bisa menghubungi pembuatan. Maksud saya, pembuatan pembuatan. Maksud saya, kita boleh menghubungi pembuatan pembuatan. Tapi saya tidak tahu. Tapi mari kita lihat apakah kita sebenarnya boleh menghubungi pembuatan pembuatan pembuatan. Jadi untuk perjalanan ini, mari kita gunakan candy dan masuk ke perjalanan. Jadi, ke dalam map kita pergi. Kita berjalan di bawah. Untuk bagian pertama, mari kita masuk ke tengah. Dan ia cukup terdekat di tengah. Jadi tidak menunggu ia sebenarnya terdekat terdekat. Jadi, saya cuba mencari ke perjalanan yang terdekat. Tidak, saya tidak menghubungi pembuatan yang terdekat 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 terdekat. Jadi, di mapmaker, anda tidak menghubungi pembuatan pembuatan pembuatan. Jadi, saya menyenangkan dengan bermain mapmaker. Seperti bagaimana mereka menghubungi pembuatan pembuatan. Dan ya. Dan nampaknya menggunakan candy mungkin terlalu lama untuk menghubungi pembuatan pembuatan. Jadi, mari kita gunakan metode yang baik di sini. Menggunakan Brock. Semoga kita bisa menghubungi pembuatan sejauh. Semoga kita akan menghubungi pembuatan pembuatan pembuatan. Sekarang, kami akan mencoba menghubungi pembuatan pembuatan. Karena kami telah melihat pembuatan pembuatan pembuatan. Semoga saja. Semoga kita bisa menghubungi pembuatan benar yang bagus. Dan kami telah menghubungi pembuatan pembuatan. Ia sekarang di sini, 32% Dan bagaimana jika saya tunggu sehingga saya... Oh tidak. Saya tidak perlu menunggu. So that's my other mistake, should have just go in without consideration of what I did And the opponent save is almost down, that is really good actually So try to activate the Gantet And our teammate has successfully backdoor the opponent eye And not once in our game we play actually in the normal way And hence backdoor to the enemy eye and yeah Because mapmaker is intended to be fun and trophy has been removed So it is still pretty normal to backdoor in the eye And that concludes the map part And to conclude to this mapping view, I think to this map is actually a really nice map So if they hadn't put teleporters at the at the spawn point of each team The team wouldn't actually get I mean the eye wouldn't actually get destroyed But there it is and let's reject him first sorry And this map is actually a really nice map And I have said before if they hadn't put the teleporters there That this map would be a really fun map and still a good map as you can see on the first gameplay And yeah, thank you for choosing this map For the first winner of the winner's map map review Thank you very much for choosing this map And hopefully If you guys would like a better map review tomorrow Then go to this mapmaker new event at this top slot It is hot zone candidates of the day Press that and press play and vote for the most original and interesting map like today So tomorrow's map review will be fun for you guys to watch And that concludes today's map review Today's map is a map that could actually be used to backdoor to the open end Rather than playing normally and vote for the most original and interesting map like today And that concludes today's map review That's it for this map review and that's it for this video I hope you enjoy it Byeee